Tubuh Dewa Perang Tahap Pertama Yang Sebenarnya Kamu Telah Memelihara Seekor Naga Naga yang bisa bertransformasi adalah naga peringkat 7, memiliki teknik rahasia klan, atau memiliki garis keturunan yang sangat tinggi. Ningki berkata dengan heran. Di saat yang sama, dia juga kaget karena saat ingin mengecek atribut naga, yang ada hanya tanda tanya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Dulu, setidaknya ada nama dan asal-usulnya. Pada saat ini, naga itu terbang di depan mereka berdua dan berubah menjadi seorang wanita lagi. Wajahnya dicat bedak, sehingga penampilannya tidak terlihat jelas. Dilihat dari sosoknya, bisa dikatakan dia sangat cantik. Wanita itu perlahan setengah berlutut di depan mereka berdua dan berkata dengan suara rendah, pelayan ini memberi salam pada Tuan. N, bangun, kamu boleh pergi dulu. Dongfang Hauji mengangguk ringan dan melambaikan tangannya. Iya Tuan. Wanita itu berdiri, menatap Ningki. Lalu meninggalkan halaman belakang bersama yang lain di bawah bimbingan Kasim tua itu. Tahukah kamu asal-usul wanita ini? Kata Timur Hauji sambil tersenyum tipis. Saudara Dongfang, jangan biarkan aku terus menebak-nebak. Beritahu aku secepatnya. Kata Ningki. Wanita ini bernama Ying Kuno. Kata Timur Hauji sambil tersenyum. Mata Ningki sedikit berubah, dan dia sedikit terkejut, salah satu dari tiga klan naga besar, klan naga kuno. Bagaimana keturunan klan naga kuno bisa menjadi aktor di bawah arahan Dongfang Hauji? Kenapa dia begitu menghormati Dongfang Hauji? Terlebih lagi, mengapa dia tidak bisa melihat atributnya? Apakah karena dia adalah salah satu dari tiga klan naga besar? Ratusan tahun yang lalu, klan naga kuno bukanlah salah satu dari tiga klan naga besar. Pada saat itu, tiga klan naga besar adalah Jugu, Tian Gu, dan Neraka. Kemudian, klan naga jahat bertarung dengan kekaisaran Jiu Shukita dan menderita kerugian besar. Klan naga kuno memanfaatkan situasi ini dan menjadi salah satu dari tiga klan naga besar. Wanita ini memang keturunan klan naga kuno, tapi dia adalah naga yang ditinggalkan. Kata Timur Hauji. Jadi ada kiasan seperti itu. Apa maksudnya naga yang ditinggalkan? Ningki bertanya. Karena alasan tertentu, mereka dibuang oleh ras kita. Naga-naga ini adalah naga terbengkalai. Ini adalah naga terbengkalai. Kata Timur Hauji ringan. Pengabayan ini terlalu menyeluruh. Pantas saja dia bersedia menjadi aktor di bawah arahan Dongfang Hauji. Seekor naga tidak diterima oleh rasnya sendiri, dan ras manusia membenci ras naga. Kemungkinan naga terlantar tersebut bertahan hidup adalah terlalu rendah. Dongfang Hauji berkata, ada total sembilan naga terlantar di ibu kota. Saya menjemputnya ketika saya sedang melakukan misi di luar. Di ibu kota, hanya sejumlah kecil orang yang pernah melihatnya dan melihat penampilannya. Jika bukan-jika bukan karena pil penenang kecantikan, kamu tidak akan melihatnya. Cek. Ningki mengerutkan bibirnya. Jangan meragukanku. Banyak orang ingin mendapatkan naga terbengkalai. Mereka ingin mempelajari rahasia sebenarnya dari garis keturunan klan naga dan menggabungkannya ke dalam garis keturunan mereka sendiri, sehingga budidaya mereka naik ke tingkat berikutnya. Namun, yang terbengkalai naga yang mereka peroleh hanyalah anggota klan naga biasa. Jadi, nilai sebenarnya bernilai 100 rumah mewah seperti milikku. Dongfang Hauji mencibir. Saya kira Dongfang Hauji tidak mengetahui bahwa ada rahasia di tubuh desolate ying kuno ini. Bahkan sistem tidak dapat melihat atributnya. Hem, itu pasti karena sistem tidak ingin saya melihat atributnya. Bukankah begitu? Karena dia mempunyai sesuatu yang dapat membantu saya dan membuat kultivasi saya melambung tinggi. Jadi sistem menyembunyikan atributnya. Ningki merenung dalam hatinya. Dalam waktu sesingkat itu, kamu sudah menjadi Dohuang bintang 6. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk bertanding? Timur Hauji tersenyum. Ningki untuk sementara membuang keraguan di hatinya dan tersenyum pada Dongfang Hauji, saya tidak bisa meminta lebih banyak. Tubuh dewa perangnya juga membutuhkan lawan untuk meredamnya. Keduanya mulai berkelahi di halaman belakang. Dongfang Hauji tidak memberikan wajah apapun kepada Ningki dan menjatuhkannya ke tanah berulang kali. Tidak cukup. Kekuatanmu tidak cukup. Jangan menunjukkan belas kasihan. Ledakan. Masih kurang. Ledakan. Saudara Dongfang, apakah kamu tidak makan? Ledakan. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak ingin bersaing denganmu dengan kekuatan seperti itu. Ledakan. 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 Dongfang Hauji terus memukuli Ningki. Matanya dipenuhi amarah karena provokasi Ningki. Namun, yang paling mengejutkannya adalah Ningki benar-benar tersenyum saat dia dipukuli olehnya. Apakah dia orang seperti itu? Dongfang Hauji berhenti karena terkejut dan menatap Ningki dengan curiga. Menurut yang dia tahu, ada tipe orang yang suka dipukuli oleh orang lain. Dengan cara ini, mereka akan merasakan kesenangan yang luar biasa. Mungkinkah Ningki adalah orang seperti itu? Kenapa kamu tidak memukuliku lagi? Ningki dengan polosnya memandang Dongfang Hauji. Di bawah pemukulan Dongfang Hauji, tubuh Dewa Perang Duan Pertama semuanya mulai menjadi lebih kuat setelah mencapai puncaknya. Kalau terus begini, Ningki mungkin hanya perlu berjuang selama tiga hari tiga malam untuk mencapai Duan Pertama. Pada saat itu, kekuatan tubuh fisik Ningki akan meningkat sekitar 10%. 10% ini bukanlah hal biasa. Setelah tubuh fisiknya ditempa oleh seni Prajna Gajah Naga, diperkirakan tidak jauh lebih lemah dari Dongfang Hauji. Peningkatan 10% ini merupakan kemajuan besar. Apakah kamu suka dipukuli oleh orang lain? Dongfang Hauji ragu sejenak sebelum bertanya. Ya, aku sangat menyukainya. Ningki mengangguk. Dongfang Hauji melambaikan lengan bajunya dan pergi, seolah dia tidak tahan melihat Ningki lagi. Baru setelah Ningki mengejarnya dan menanyakan alasannya, barulah dia tahu bahwa Dongfang Hauji telah salah paham. Ningki menjelaskannya padanya. Oh, jadi itu karena metode kultivasimu membutuhkannya. Seharusnya kamu mengatakannya sebelumnya. Dongfang Hauji menghela nafas lega. Jarang sekali dia berteman dengan Ningki. Jika Ningki benar-benar orang seperti itu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana bergaul dengan Ningki. Karena dia mengetahui kebenarannya, Dongfang Hauji tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung memukuli Ningki selama tiga hari tiga malam. Adegan ini dilihat oleh banyak pelayan di mansion. Cara mereka memandang Ningki sama dengan cara Dongfang Hauji memandangnya. Tentu saja, Dongfang Hauji tidak akan menjelaskan kepada para pelayan, dan Ningki bahkan lebih enggan menjelaskan kepada mereka. Jadi setelah tiga hari, Ningki sudah menjadi orang seperti itu di mata para pelayan. Ketika Dongfang Hauji meninju Ningki dan mengirimnya terbang, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuh Ningki. Akhirnya, cahaya kemasan ini secara bertahap memasuki tujuh lubang Ningki dan menghilang ke dalam tubuhnya. Ya ampun, kekuatanku benar-benar meningkat lebih dari 10 persen. Ding! Selamat kepada Tuan Rumah karena mendapatkan tubuh Dewa Perang tingkat 1 sejati, HP meningkat 10 ribu. Perintah sistem berbunyi. Ningki sudah tahu bahwa HP-nya akan meningkat, tetapi dia tidak menyangka akan meningkat sebanyak itu. Lapisan pertama Dragon L8 Prajna Art hanya meningkatkan HP-nya sebanyak 100. Namun, tingkat pertumbuhan seni Prajna Gajah Naga 10 kali lebih tinggi pada setiap lapisannya. Tubuh Dewa Perang hanyalah teknik bela diri peringkat surga tingkat puncak. Jumlah HP yang diberikannya seharusnya jauh lebih lemah dibandingkan seni Prajna Gajah Naga. Namun, kegunaan sebenarnya dari tubuh Dewa Perang terletak pada pertahanan. Bang! Ningki terjatuh ke tanah dalam posisi setengah berlutut. Kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah. Dongfang Hauji terkejut saat mengetahui aura Ningki benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tampaknya samar-samar membawa aura seorang kaisar. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, Ningki berdiri dan tersenyum pada Dongfang Hauji. Saudara Dongfang, terima kasih atas bantuan Anda. Ningki tersenyum dan aura itu menghilang. Dongfang Hauji mengira itu hanya kesalahpahamannya dan tidak lagi mengkhawatirkannya. Melanjutkan. 482. Koloseum Kekaisaran. Lebih dari 20 hari berlalu dalam sekejap, Ningki menemukan bahwa budidaya fisik Dewa Perang sama dengan seni Prajna Gajah Naga. Awalnya sangat sederhana dan cepat, namun menjelang akhir, kemajuannya menjadi sangat lambat. Setelah ia berhasil mengembangkan fisik Dewa Perang tingkat 1 yang sebenarnya, ia baru mengembangkan fisik Dewa Perang tingkat 2 yang sebenarnya dalam 10 hari terakhir. Menurut kecepatan ini, tahap ketiga hanya akan memakan waktu setengah tahun, dan tahap keempat akan memakan waktu tiga hingga lima tahun. Teknik kultifasimu sangat unik. Ketika Ningki maju ke tubuh Dewa Perang tahap kedua yang sebenarnya, Dongfang Hauji sekali lagi melihat kilatan Kaisarki. Kenapa? Kamu mau belajar? Saya dapat menerima Anda sebagai murid saya. Ningki tersenyum. Enyahlah. Dongfang Hauji memutar matanya. Dongfang Hauji, kompetisinya dimulai hari ini. Kenapa kamu belum pergi? Apakah kamu takut dengan pangeran muda? Jangan menjadi pengecut di dalam. Itu memalukan keluarga kerajaan. Dongfang Hauji, apa kamu mendengarnya? Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari luar pintu. Ekspresi Dongfang Hauji sedikit berubah, dan sedikit kemarahan melintas di matanya. Dia dan Ningki berjalan ke gerbang dan menemukan bahwa penjaga mereka sedang menghadapi sekelompok orang. Ningki memindai atribut mereka dan menemukan bahwa masing-masing dari mereka adalah putra seorang pejabat, putra seorang pangeran, atau putra seorang guru besar. Bagaimanapun, mereka semua adalah keturunan bangsawan di Kekaisaran Sembilan Negara, mirip dengan Huang Fu Tao dan yang lainnya di Kekaisaran Kintang. Dongfang Hauji, kamu akhirnya keluar. Hahaha, kupikir kamu tidak berani keluar. Setelah pemuda terkemuka melihat Dongfang Hauji, dia tertawa secara provokatif. Mereka tidak takut pada Dongfang Hauji, lagi pula, latar belakang keluarga mereka masing-masing sangat dalam. Bahkan jika Dongfang Hauji adalah kasim bersulam peringkat ketiga, dia tidak akan berani berurusan dengan mereka. Fei Yuan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani menyerangmu? Dongfang Hauji dengan dingin menatap pemuda itu. Niat membunuh yang samar-samar terlihat keluar dari tubuhnya dan mengunci pemuda itu. Jejak kepanikan melintas di wajah Fei Yuan. Apa yang sedang terjadi? Dulu, saat mereka mengejek Dongfang Hauji, tidak terjadi apa-apa. Mengapa Dongfang Hauji tampaknya berubah menjadi orang yang berbeda hari ini? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pangeran muda masih menunggumu. Fei Yuan tergagap. Heh. Dongfang Hauji terkekeh dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Lalu, dia berkata kepada Ningki, ayo pergi. Ya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Di arena kekaisaran. Sebagian besar orang di Beijing telah datang. Seratus ribu kursi praktis terisi, dan tempat itu ramai dengan aktivitas. Tidak ada ruang tersisa. Orang-orang yang duduk di paling depan adalah keajaiban dari klan besar, tapi pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang berada di peringkat lebih dari 300 teratas di peringkat naga. Hanya sedikit dari mereka yang bisa masuk 200 teratas. Sisanya tidak berada di Beijing atau berada dalam isolasi. Ini hanyalah kursi biasa. Ada beberapa kursi eksklusif di tempat tinggi. Saat ini, orang-orang yang duduk di atasnya adalah tetua dari berbagai klan besar. Semuanya adalah douzong. Saat ini, mereka sedang mengelilingi sekelompok pemuda yang berulang kali menyanjung mereka. Para pemuda ini seperti Dongfang Haujie, yang ada di peringkat ria. Beberapa dari mereka bahkan berperingkat lebih tinggi dari Dongfang Haujie. Kakak, bisa melihat pertarungan Dongfang Haujie dan Wu Lingfeng hari ini mungkin bisa memberi kita inspirasi untuk kultifasi kita. Duan Jun ditersenyum sambil mengirimkan suaranya ke Duan Juntian. Pada saat ini, ketiga duan bersaudara juga sedang duduk di kursi biasa. Di depan mereka duduk Duan Minglong dan murid-murid bangga lainnya dari Istana Markis Nagasuci. Iya. Mata Duan Juntian juga menunjukkan sedikit antisipasi. Di masa lalu, perkelahian kecil Dongfang Haujie dan Wu Lingfeng tidak terlihat sama sekali. Sekarang, jelas sekali bahwa mereka akan bertarung sampai mati. Ini adalah waktu yang paling tepat bagi orang untuk mengamati dan belajar. Selama mereka bisa belajar sedikit saja, itu akan sangat membantu dalam pengembangan Dou Wang ini. Di arena pertarungan, ada tempat lain yang sangat mencolok. Ada banyak penjaga berdiri di sekitar tempat ini, masing-masing memancarkan jejak aura Dou Song. Di antara Dou Song, ada dua anak, laki-laki dan perempuan, dan seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu pucat dan tidak berjanggut, dan dia memandang kedua lelaki kecil itu dengan penuh kasih sayang. Kasim kamu, apakah menurutmu Dongfang bisa menang? Anak kecil itu bertanya dengan serius. Dia tampak sangat serius dan dewasa sebelum waktunya, tetapi usianya baru enam atau tujuh tahun. Gadis kecil, yang satu atau dua tahun lebih muda darinya, juga menatap Yuru Jin dengan mata besar dan cerah. Jejak kekhawatiran melintas di mata Yuru Jin, tetapi dia tersenyum cerah di depan kedua anak itu dan berkata, Pangeran ke-18, putri ke-19, anak laki-laki itu, Dongfang, sangat kuat. Dia pasti akan menang. Itu hebat. Putri ke-19 bertepuk tangan dengan gembira. Pangeran ke-18 jelas sangat senang, tapi dia hanya menunjukkan senyuman pendiam. Melihat ini, Yuru Jin berpikir dalam hati, Pangeran ke-18 jauh lebih kuat dibandingkan Pangeran lainnya. Sayang sekali dia bukan putra sah. Jika tidak, tahta Kekaisaran Jiu-shu akan menjadi miliknya. Di tribun istana Kekaisaran Wu, Wu Lingfeng berdiri melawan angin, pakaiannya berkibar. Di sekelilingnya ada banyak pelayan, termasuk beberapa adik laki-laki dan perempuan. Kakak, ini sudah hampir tengah hari, tapi Dongfang Hauji belum datang. Apakah dia takut? Dia tahu bahwa kamu baru saja keluar dari lapangan naga dan budidayamu meningkat pesat, jadi dia tidak berani bertarung. Seorang anak laki-laki berusia 14 atau 15 tahun bertanya dengan suara rendah. Tentu saja para Kasim tahu cara memanfaatkan kelebihannya dan menghindari kelemahannya. Mereka sama sekali tidak peduli dengan wajah. Kalau dia tidak datang hari ini, paling-paling dia akan dimarahi beberapa hari. Huff, dia pasti akan mati di tangan kakaknya. Dia akan mati di arena pertarungan, dan Kaisar tidak akan bisa berkata apa-apa. Gadis kecil lainnya berkata dengan dingin, dan sedikit keganasan muncul di sudut mulutnya. Wu Lingfeng tersenyum tipis dan tidak menjawab. Orang-orang di tribun biasa juga sedikit cemas. Kenapa Dongfang Hauji belum datang? Mungkinkah dia takut? Apa yang harus aku lakukan? Aku bertaruh seribu kristal rohani rendah di pavilion harta karun berlimpah bahwa Dongfang Hauji akan menang. Jika dia tidak datang, bukankah kristal spiritualku akan sia-sia? Oh nak, akhir-akhir ini kamu menghasilkan banyak uang. Kapan kamu akan membayarku kembali seratus kristal spiritual rendah yang kamu hutangkan padaku terakhir kali? Baiklah, jangan bicarakan ini sekarang. Apakah Dongfang Hauji akan datang atau tidak? Jika dia tidak datang, aku akan pergi ke gerbang rumahnya dan memarahinya. Seratus ribu orang berdiskusi. Meskipun masing-masing sangat rendah, ketika mereka berkumpul, terdengar suara mendengung yang dapat didengar oleh Dongfang Hauji dan Ningki, yang akan tiba. Saudara Dongfang, kamu terlambat. Seseorang tidak puas. Ningki tersenyum. Kami sepakat untuk pergi pada siang hari, jadi saya akan masuk pada siang hari. Dongfang Hauji tersenyum tipis. Sudah hampir waktunya. Semua orang melihat ke bawah kebayangan di bawah kaki mereka. Saat bayangan mereka tumpang tindih, hari sudah siang. Jika Dongfang Hauji tidak datang pada saat itu, itu akan dianggap hangus. Segera. Sepuluh napas. Tujuh napas. Tiga napas. Satu. Yang akan datang. Lihat. Dongfang Hauji dan Ningki terbang ke arena pertarungan dan berdiri di udara. Hei, siapa pria di sebelahnya itu? Entahlah, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana mungkin dia? 483. Dongfang Hauji melirik kerumunan dan akhirnya menatap Yurujin. Keduanya menganggup, lalu Dongfang Hauji berkata kepada Ningki, Tunggu aku di sana. Di sana. Oh baiklah. Saudara Dongfang, kamu bisa melakukannya. Ningki menyemangati Dongfang Hauji sambil tersenyum, lalu terbang menuju Yurujin. Para penjaga di tribun penonton memandang Ningki dengan hati-hati, tapi Yurujin berkata perlahan, Minggir, dia adalah teman Little Oriental. Ya, Kasim kamu. Penjaga tingkat Dozong ini menganggup dengan sangat hormat dan menyingkir. Namun, mata mereka masih menatap Ningki dengan hati-hati. Mereka takut dia akan melakukan sesuatu yang merugikan pangeran kecil dan putri kecil. Orang itu pergi ke Imperial Spectator Stand. Oh, mungkinkah dia seorang Kasim dari Istana Kekaisaran? Kalau tidak, mengapa dia datang ke sini bersama Dongfang Hauji? Itu mungkin. Kerumunan mengira mereka benar, jadi mereka tidak lagi memperhatikan Ningki. Namun, Duan Minglong dan yang lainnya masih terkejut. Bukankah orang ini adalah murid luar dari Sekte Cloud Rising? Kenapa dia berteman dengan Dongfang Hauji dan pergi ke Imperial Spectator Stand? Duan Juntian menatap punggung Ningki dengan wajah pucat. Kakak, jangan memprovokasi orang ini di masa depan. Aku tidak bisa melihatnya lagi. Aku bisa melihat bahwa dia adalah Raja Pejuang, tapi sekarang... Duan Juntian menggelengkan kepalanya. Duan Juntian akhirnya menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Ningki. Jejak keterkejutan melintas di matanya, lalu dia tersenyum sedih dan menundukkan kepalanya. Duan Minglong menatap punggung Ningki dengan dingin. Ekspresinya bahkan lebih buruk daripada ekspresi Duan Juntian. Dia bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan seorang jenius seperti Dongfang Hauji, tapi Ningki tampaknya memiliki hubungan yang baik dengannya. Kamu pasti kasim kamu, aku Ningki, murid luar dari sekte Cloud Rising. Kakak Dongfang pernah menyebutmu sebelumnya. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Yu Rujin dengan hormat. Yu Rujin memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan sedikit kepuasan melintas di matanya. Dia menganggup dan berkata, Ya, saya adalah Anda Rujin. Karena Dongfang telah menyebut saya sebelumnya, Anda tentu tahu siapa saya. Keduanya adalah Pangeran ke-18 dan Putri ke-19. Oh, senang bertemu denganmu, Pangeran ke-18 dan Putri ke-19. Pangeran ke-18 menganggup dengan tenang. Putri ke-19 memandang Ningki dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan, Apakah Anda seorang teman dari timur? Apakah Anda juga ahli dalam daftar peringkat Tuan Muda? Berapa peringkatmu? Pangeran ke-18 berkata dengan acuh tak acuh, Aku kenal semua ahli dalam peringkat mortal. Tidak ada seorang pun yang seperti dia. Terlebih lagi, para murid sekte luar dari sekte Cloud Rising bahkan tidak bisa memasuki peringkat naga, apalagi peringkat fana. Setelah itu, dia menatap Yu Ru Jin, seolah ingin tahu apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak. Kamu si jin menganggup. Pangeran ke-18 tersenyum tipis, tapi Ningki memperhatikan kebanggaan di matanya. Kakak, kamu luar biasa. Putri ke-19 memandang kakaknya dengan kagum. Pangeran ke-18 merasa bangga sekali lagi. Silahkan duduk. Yu Zijin memanggil Ningki. Ningki menganggup, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan berdiri bersama kakak-kakak ini. Saya akan bisa melihat lebih jelas dengan cara ini. Setelah berbicara, dia berjalan ke sisi kelompok penjaga dan berdiri di sana, melihat ke arah Dongfang Hauji dan Wu Lingfeng. Mereka berdua telah berdiri di udara selama beberapa waktu, namun tak satu pun dari mereka yang melakukan gerakan pertama. Dongfang Hauji, apakah kamu siap untuk hari ini? Wu Lingfeng tersenyum tipis. Siap untuk apa? Timur Hauji tersenyum. Menjadi kasim yang sudah mati. Wu Lingfeng terkekeh. Sayangnya, dia tidak mencapai tujuannya. Ekspresi Dongfang Hauji masih acuh tak acuh, tanpa sedikit pun kemarahan. Kamu benar-benar mengalami kemajuan pesat. Mata Wu Lingfeng menunjukkan sedikit kewaspadaan. Awalnya, dia mengira dia pasti akan menang, tetapi saat ini, hatinya sedang kacau. Itu karena Dongfang Hauji terlalu tenang, begitu tenang sehingga dia tidak memiliki rasa percaya diri. Mengapa pangeran kecil belum juga mengambil tindakan? Fei Yuan agak cemas. Dia ingin melihat kekalahan Dongfang Hauji sehingga dia memiliki kesempatan untuk mengejek Dongfang Hauji dan melampiaskan amarahnya. Kakak Fei Yuan, jangan khawatir. Pangeran kecil sedang menguji oriental Hauji. Tidak peduli apapun, peringkat timur Hauji lebih tinggi daripada pangeran kecil dalam daftar peringkat. Seorang pemuda yang satu atau dua tahun lebih muda dari Fei Yuan menghiburnya dengan senyuman. Kekuatan pangeran kecil telah jauh melampaui Dongfang Hauji. Daftar peringkat akan diatur ulang hari ini. Seharusnya ada orang-orang dari klan Bai Xiao di arena bela diri sekarang. Kata orang lain. Saat ini, Wu Lingfeng dan Dongfang Hauji bergerak pada saat yang bersamaan. Semua orang memandang mereka berdua dengan antisipasi dan kegembiraan. Dongfang Hauji, cobalah keterampilan bela diri peerless yang telah aku pahami di Longyu. Telapak penghancur bumi, Wu Lingfeng tertawa liar. Dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan dari tengah telapak tangannya, douqi emas pucat melonjak keluar, mengembun menjadi telapak tangan yang sangat besar. Semua orang merasakan langit dan bumi menjadi gelap. Sesaat kemudian, jantung mereka mulai berdebar kencang, dan perasaan tidak nyaman muncul di hati mereka. Teknik telapak tangan yang mengerikan. Apakah Wu Lingfeng sendiri yang memahaminya? Para douzong itu terkejut dan cemburu pada saat yang bersamaan. Mengapa Wu Lingfeng mendapat kesempatan pergi ke Longyu? Jika mereka yang pergi, manfaat yang akan mereka terima akan jauh lebih besar daripada manfaat Wu Lingfeng. Bagaimanapun, bakat Wu Lingfeng hanya di atas rata-rata di antara orang-orang ini. Dia jauh dari yang terbaik. Apakah ini kekuatan douzong? Menurutku ini lebih menakutkan daripada menghadapi douzun. Douzong biasa itu mengungkapkan ekspresi ngeri. Sangat kuat. Duan Minglong memandangi telapak tangan emas besar di langit dengan kaget. Dongfang kecil, ini berbahaya. Jejak kekhawatiran muncul di mata Yu Ru Jin. Pangeran ke-18 masih terlihat seperti orang dewasa dengan wajah serius. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hahaha, Dongfang Hauji, kamu sudah mati. Mari kita lihat apakah anda masih bisa sombong. Fei Yuan tertawa liar dan berseru, tidak peduli dengan penampilan orang-orang di sekitarnya. Dimimbar istana kekaisaran Wu. Kakak menang. Pangeran kecil menang. Adik laki-laki dan perempuan Wu Lingfeng serta para tetua dari istana kekaisaran Wu semuanya menunjukkan senyuman puas. Apakah kristal spiritual ku terbuang percuma? Melihat Dongfang Hauji tidak melawan seolah-olah dia sangat ketakutan, banyak orang berpikir dengan enggan. Ketika semua orang mengira Dongfang Hauji akan dikalahkan, Dongfang Hauji mengambil tindakan. Dia menyatukan kedua tangannya dan jari-jarinya bergerak secepat hantu. Saat ini, hanya wajah Yu Ru Jin yang menunjukkan keterkejutan. Segera setelah itu, beberapa ribu pedang emas yang terkondensasi dari pertempuran Ki tiba-tiba muncul di belakang Dongfang Hauji. Seperti kilat, mereka menghancurkan telapak tangan emas besar itu. Kemudian, tanpa kehilangan momentum, mereka membombardir tubuh Wu Ling Feng. Mata Wu Ling Feng menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pada saat kritis, dia hanya punya cukup waktu untuk melindungi organ vitalnya, namun dia masih terluka parah. Bagaikan seekor burung yang sayapnya patah, ia menghantam keras ke tengah arena. Satu gerakan, pembunuhan instan. 484. Teknik bela diri macam apa ini? Wu Ling Feng terbunuh dalam hitungan detik. Bagaimana ini mungkin? Wajah banyak orang menjadi sangat jelek. Terutama para tetua pavilion multi harta karun. Kali ini, mereka memperkirakan akan kehilangan keuntungan selama dua atau tiga tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Fei Yuan menatap pemandangan ini, tercengang. Dia tidak mau mempercayainya. Wu Ling Feng dikalahkan. Kenapa dia mengejek Dongfang Hauji seperti itu? Memikirkan hal ini, Fei Yuan hanya bisa gemetaran. Adik laki-laki dan perempuan Wu Ling Feng, para tetua dan pelayan istana Wu Kekaisaran semuanya tidak percaya. Mereka segera berlari ke depan tribun untuk melihat bagaimana cedera Wu Ling Feng. Mengapa pedang pembunuh iblis milik keluarga Dongfang diwariskan kepada Little Oriental? Kasim Yu memandang Dongfang Hauji dan merasa sangat ragu. Pedang pembunuh iblis adalah teknik seni bela diri tertinggi dari keluarga Dongfang. Dalam beberapa kasus, teknik ini bahkan jauh melampaui teknik seni bela diri tingkat surga biasa. Itu bisa menimbulkan kerugian besar bagi manusia dan klan naga. Itu adalah rahasia yang tidak bisa disebarluaskan. Hanya keturunan langsung keluarga Dongfang di setiap generasi yang dapat mempelajarinya. Namun, Little Oriental hanyalah salah satu cabang dari keluarga Dongfang dan tidak diterima dengan baik di keluarga tersebut. Paman dan bibinya sangat buruk terhadapnya. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim ke istana Kekaisaran untuk menjadi Kasim. Ketika Little Oriental menunjukkan bakat kultifasinya yang luar biasa, keluarga Dongfang bereaksi. Tapi sudah terlambat, keluarga Dongfang tidak mau menerima orang cacat. Memikirkan hal ini, Yu Rujin tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana Dongfang Hauji mempelajari pedang pembunuh iblis yang hanya bisa dipraktikkan oleh keturunan langsung. Engah! Wu Lingfang memuntahkan setegup darah dan berdiri dari tanah dengan susah payah. Kemudian, dia menemukan bahwa tubuhnya kosong dan dia tidak dapat merasakan sedikitpun energi pertarungan. Wu Lingfang terkejut. Dia segera melihat ke arah dantiannya dan melihat ada luka berdarah di tempat dantiannya berada. Dantian aslinya sepertinya telah hancur. Dongfang Hauji, beraninya kamu menghancurkan dantianku. Wu Lingfang menghadap ke langit dan meraung kesakitan. Dia memandang Dongfang Hauji dengan kebencian. Saat ini, dia berharap bisa mengupas kulitnya, merobek tulangnya, menelan dagingnya, dan menghancurkan tulangnya. Kebenciannya yang sangat besar membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Kultivasi Wu Lingfang hancur. Kali ini segalanya menjadi tidak terkendali. Beberapa douzong pilihan surga mengerutkan kening, sementara beberapa lainnya mengungkapkan ekspresi sombong. Ketika Fei Yuan mendengar ini, dia duduk di kursinya tanpa daya. Dia adalah pengikut Wu Lingfang nomor satu. Dia pernah menggunakan nama Wu Lingfang untuk menindas orang jenius yang tak terhitung jumlahnya seperti Duan Minglong. Dapat dikatakan bahwa dia telah membuat banyak musuh di antara para bangsawan. Sekarang budidaya Wu Lingfang telah lumpuh, itu berarti dia telah kehilangan dukungannya. Apa yang menantinya di masa depan adalah balas dendam yang besar, bukan? Sementara semua orang dikejutkan oleh kenyataan bahwa budidaya Wu Lingfang telah lumpuh, dan orang-orang di Istana Kekaisaran Beladiri bergegas menuju arena, aura menakutkan menembus udara. Dalam sekejap, seorang pria parubaya dengan wajah pucat muncul di samping Wu Lingfang. Pria parubaya itu tingginya lebih dari sembilan kaki dan bertubuh kekar. Dia memiliki sepasang alis tebal dan mata besar. Dia tampak berusia awal empat puluhan. Dia segera mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh Wu Lingfang beberapa kali sebelum memasukkan ramuan ke dalam mulutnya. Ayah, Kasim sialan ini menghancurkan dantianku. Wu Lingfang memeluk pria parubaya itu dan menangis. Setelah dantiannya hancur, dia kehilangan seluruh kelihayannya. Tuan Wu. Yu Rujin berdiri dan tersenyum tipis pada pria parubaya itu. Lord Wu melirik Yu Rujin dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Dia kemudian melihat ke arah Dongfang Hao Ji, yang perlahan-lahan mendarat di tanah, mengertakkan gigi dan berkata, Kamu menghancurkan garis keturunan Istana Kekaisaran Wu. Saya akan melaporkan hal ini kepada Kaisar dan membiarkan dia membuat keputusan. Jika kamu merusak milikmu miliki meridianmu dan hancurkan dantianmu sekarang, mungkin kamu bisa mempertahankan hidupmu. Jika tidak, Istana Kekaisaran Wu tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Desis. Semua orang menghirup udara dingin. Istana Kekaisaran Wu tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Kata-kata ini hampir seperti hukuman mati bagi Dongfang Hao Ji. Dongfang Hao Ji hanyalah seorang Kasim bersulam peringkat ketiga. Status ini tidak dapat dibandingkan dengan Istana Kekaisaran Wu, yang telah diwariskan sejak berdirinya negara tersebut. Tentu saja, jika keluarga Dongfang mengakui Dongfang Hao Ji sebagai muridnya, lain ceritanya. Sayangnya, keluarga Dongfang tidak mengenali seorang Kasim. Tuan Wu, kata-katamu terlalu serius. Sebelum pertempuran ini, kedua belah pihak seharusnya mempertimbangkan konsekuensi dari pertarungan kecil antara generasi muda. Yu Ru Jin, bersama dengan Pangeran ke-18 dan Putri ke-19, terbang ke arah Tuan Wu dan tersenyum tipis. Pada saat yang sama, hampir semua Dou Zhong terbang. Mereka ingin melihat lebih dekat luka-luka Wu Lingfeng dan melihat apakah dantiannya benar-benar lumpuh. Mereka juga ingin ikut bersenang-senang dan melihat bagaimana Raja Wu akan menangani masalah ini. Melihat ini, Ningki pun mengikuti. Apa yang Kasim Yu katakan sangat masuk akal. Pangeran ke-18 menganggup pelan. Salam, Pangeran ke-18. Raja Wu dengan santai membungkuk kepada Pangeran ke-18, yang membuat Pangeran ke-18 mengerutkan kening. Sayangnya, Raja Wu tidak mempedulikannya sama sekali. Sebaliknya, dia melihat ke arah Yu Rujin dan berkata dengan dingin, Meskipun ada korban dalam pertempuran, aku lebih suka diamati di arena daripada dantiannya dihancurkan dengan sengaja dan menjadi sampah. Ini adalah sebuah provokasi terhadap Istana Kerajaan Beladiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Marsial Imperial Manor telah diam selama beberapa dekade terakhir, bahwa kita sedang mengalami kemunduran? Sengaja. Semua orang melihat tubuh Wu Lingfeng. Benar saja, lukanya berada tepat di tengah-tengah dantiannya. Adapun luka lain di tubuhnya, kebetulan menghindari semua bagian vital. Wu Wangye benar, Dongfang Hauji melakukan ini dengan sengaja. Anda Rujin juga mengetahui hal ini. Matanya bergerak sedikit, dan dia tersenyum pada Lord Wu. Tuan Wu, jangan khawatir. Dengan cedera seperti ini, pangeran muda bisa diselamatkan jika dia beruntung. Dia benar, tapi kemungkinan untuk menjadi beruntung terlalu rendah, kecuali mereka bisa mendapatkan obat mujarab tiada taraf yang memiliki efek ajaib di area ini. Kamu tidak perlu membicarakan hal ini lagi. Kamu tidak bisa melindungi kasim Dongfang Hauji itu. Tuan Wu mencibir. Pada saat ini, Ningki kebetulan sedang berkonsentrasi pada luka di tubuh Wu Lingfeng. Ketika Wu Lingfeng melihat Ningki, dia menjadi marah dan mengeram. Apa yang kamu lihat? Tuan Wu segera mengalihkan pandangannya ke arah Ningki. Aura yang mirip dengan tetua berjubah hijau dari Cloud Risingsek langsung mengunci dirinya. Ningki merasa bersalah. Dia hanya ingin melihat luka-luka ini dan menghitung kekuatan gerakan Dongfang Hauji. Kamu bukan dari ibu kota. Tuan Wu berkata dengan dingin. Ningki mengangguk. Saya adalah murid luar dari Cloud Risingsek. Ledakan. Raja bela diri langsung bergerak dan mengirim Ningki terbang dengan satu serangan telapak tangan. Kerumunan orang terkejut dan melihat tempat di mana Ningki mendarat dengan rasa kasihan di mata mereka. Duan Juntian dan yang lainnya, sebaliknya, memiliki ekspresi ekstasi di mata mereka. Kemudian, Tuan Wu meraih Wu Lingfeng, mencibir pada Yu Rujin dan Dongfang Hauji, dan bersiap untuk pergi. Persetan dengan Wu. Raungan marah datang dari belakang mereka. Ningki bangun dalam keadaan menyesal, mengusap dadanya, dan menatap Tuan Wu dengan marah. Dia belum mati. 485. Dia, dia benar-benar menahan serangan Tuan Wu dan tidak mati. Tiga saudara laki-laki Duan Juntian, Duan Minglong, dan murid lainnya dari Istana Markis Naga Ilahi memandang Ningki dengan kaget. Menarik, tak heran jika Dongfang Hauji bersama anak laki-laki ini. Kultivasinya tidak sesederhana kelihatannya. Douzong yang jenius menyipitkan matanya ke arah Ningki. Dongfang Hauji menatap Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman, lalu mengambil satu langkah ke depan. Dengan posisinya, jika Raja Wu ingin berakting lagi, dia harus melalui dia terlebih dahulu. Mengenai cedera Ningki, Dongfang Hauji benar-benar tidak khawatir. Bagaimanapun, dia telah mengalahkan Ningki selama lebih dari 20 hari dan tahu betapa menakutkannya tubuh Ningki. Sial, jika bukan karena seni peracinan Naga Gajahku yang berada di tahap kelima, anting-anting yang diberikan oleh Tetua Meng Kepadaku yang meningkatkan HPku sebesar 200 ribu, dan tubuh Dewa Perang, telapak tangan tadi pasti sudah dikirimkan. Aku langsung ke surga. Ningki mengutuk dalam hatinya. Tidak apa-apa jika dia benar-benar mengejek Wu Ling Feng. Sejujurnya, dia hanya melihat luka Wu Ling Feng. Untuk apa kamu baru saja memarahiku? Raja Wu memandang Ningki dengan dingin. Persetan denganmu. Ningki menyeringai. Tidak ada yang pernah memintaku memarahi mereka untuk kedua kalinya. Kamu yang pertama. Aura yang sangat kejam keluar dari tubuh Raja Wu dan menyapu ke arah Ningki. Ketika yang lain melihat ini, mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Mereka tidak ingin terlibat dengan Ningki. Perlu diketahui bahwa Raja Wu adalah seseorang yang berada di peringkat bumi. Meskipun rangkingnya tidak terlalu tinggi, dia hampir tak terkalahkan di antara douzun biasa. Dongfang Hauji maju selangkah, ingin memblokir Aura Wu Ling Feng. Akibatnya, dia dikirim terbang. Dongfang Hauji, yang mampu mengalahkan Wu Ling Feng dalam satu gerakan, bahkan tidak bisa memblokir Aura Wu Ling Feng. Pada saat ini, Yurujin tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memblokir. Aura menakutkan yang menyapu seketika menghilang seolah tidak pernah muncul. Kasim kamu, anak ini mempermalukanku. Apa maksudmu dengan ini? Niat membunuh muncul di mata Raja Wu. Dia tahu bahwa kultifasi Yurujin jauh lebih tinggi daripada miliknya, tetapi dia masih menatap Yurujin dengan tajam. Anak ini adalah murid dari Sekte Kludrise. Membunuhnya seperti ini akan sulit untuk dijelaskan. Bagaimana kalau begini, Ningki, minta maaf pada Raja Wu dan kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Kamu Rujin berkata sambil tersenyum tipis. Meminta maaf. Tuan Wu tertawa liar dan menunjuk ke hidung Yurujin. Kasim terkutuk, kamu pikir kamu ini siapa? Anda hanyalah seekor anjing dari keluarga kerajaan. Baru saja, semua orang mendengar siapa yang dia kutuk. Tidakkah kamu memahami hubungan antara ibuku dan Yang Mulia? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung bereaksi. Memang benar, meskipun Wu Imperial Manor telah diwariskan selama puluhan generasi, dan tidak memiliki hubungan garis keturunan langsung dengan Kaisar saat ini, ibu dari Wu Imperial Manor adalah adik perempuan dari Kaisar saat ini. Ekspresi Yu Rujin sedikit berubah. Dengan senyum masam, dia melangkah ke samping. Tuan Wu tertawa sinis. Setidaknya kamu bijaksana, dasar kura-kura tua. Lalu, dia berjalan menuju Ningki selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dunia seakan bergetar. Wajah seratus ribu penonton di tribun memerah karena kegembiraan. Darah mereka melonjak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hari ini, mereka tidak hanya bisa melihat pertarungan antara Dongfang Hauji dan Wu Lingfeng, tapi mereka juga bisa melihat Lord Wu bertarung dengan mata kepala mereka sendiri. Sayangnya, lawan Lord Wu terlalu lemah. Dia tidak berbeda dengan semut, jadi mustahil sesuatu yang spektakuler bisa terjadi. Anak ini. Dongfang Hauji tersenyum masam. Menurut kepribadian sebelumnya, dia tidak akan pernah menghadapi Lord Wu demi Ningki. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Ningki membantunya memperbaiki cacat di tubuhnya dan memberinya kehidupan baru, Dongfang Hauji berjalan lurus menuju Lord Wu. Dia berencana untuk memberi Ningki waktu, apapun yang terjadi. Ledakan. Saat Dongfang Hauji hendak mencapai Lord Wu, seorang raksasa turun dari langit. Raksasa ini tingginya lebih dari sepuluh kaki, dan berdiri di depan orang banyak, tekanan yang dia berikan bahkan lebih mengerikan daripada tekanan klan naga. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau perunggu, dan mata dinginnya menatap Lord Wu. Aura menakutkan terpancar dari raksasa itu. Ekspresi penonton di tribun berubah, dan mereka semua berteriak kaget. Apa? Balapan apa ini? Binatang iblis berwujud manusia, atau naga yang berwujud manusia. Bagaimana tubuhnya bisa begitu besar? Mungkinkah itu keturunan Titan yang legendaris? Tidak mungkin, keturunan Titan punah jutaan tahun yang lalu. Saat itu, klan naga belum bangkit, jadi itu hanya makanan untuk keturunan Titan. Bahkan Dozong pilihan surga tanpa sadar mundur beberapa ratus kaki. Akhirnya, mereka kembali ke tribun. Hanya dengan memberi jarak di antara mereka, mereka bisa merasa nyaman. Kasim kamu, apa ini? Pangeran ke-18 memandang boneka perunggu itu dengan kaget, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dia sepertinya pernah melihat sosok serupa di buku kuno di istana, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Hal ini menyebabkan alis kecilnya berkerut menjadi tiga garis tipis. Pelayan tua ini juga tidak tahu. Yu Rujin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang boneka perunggu itu dengan kewaspadaan yang tiada taraf. Tuan Wu dan Dongfang Hao Ji berhenti pada saat bersamaan. Dongfang Hao Ji memandangi boneka perunggu itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Bagaimana tampilannya? Dengan tubuh sebesar itu, tidak ada alasan penjaga ibu kota tidak bisa melihatnya. Dongfang Hao Ji diam-diam berkata di dalam hatinya. Ini. Mata Lord Wu sedikit menyipit, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Adapun Wu Ling Feng, dia menatap boneka perunggu itu dengan ekspresi tercengang. Dia samar-samar merasakan sedikit kegelisahan. Saat semua orang terkejut dan ragu, dan diam-diam menebak asal-usul raksasa itu, mereka melihat ningki terbang ke mulut raksasa itu seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang tiba-tiba menjadi tercengang. Ini, apa yang sedang terjadi? Ningki dengan cepat terbang ke sisi batu pengenalan utama, dan sekilas, dia melihat alur yang menyimpan sumber listrik. Kemudian, ningki mengeluarkan armor dalam pembelah langit dari tas spasial, dan tanpa ragu-ragu, mengeluarkan dua batu dewa spiritual inferior di atasnya. Satu untuk sepuluh menit, dua untuk dua puluh menit, sudah cukup. Ningki bergumam pada dirinya sendiri, lalu memasukkan batu dewa spiritual inferior ke dalam alurnya. Kemudian, sistem mengeluarkan prom. Ding, selamat kepada boneka perunggu Tuan Rumah karena telah memperoleh dua batu dewa spiritual rendah. Durasi, dua puluh menit. Di luar arena gladiator. Orang itu sudah dimakan. Tidak, dia terbang sendiri. Kenapa aku tidak mengerti? Kenapa raksasa ini tidak bergerak? Semua orang terlihat sangat ragu di wajah mereka. Siapa kamu? Tuan Wu menatap boneka perunggu itu dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, Yu Ru Jin telah membawa pangeran ke-18 dan putri ke-19 ke tempat yang aman. Dia memerintahkan bawahannya untuk menjaga mereka, dan dia terbang ke sisi Lord Wu, menghadapi boneka perunggu itu. Bukankah Tuan Wu ingin membunuhku? Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu. 486 Kecepatan tendangan boneka perunggu itu sangat cepat. Ketika kakinya mendarat, ia menciptakan angin puyuh yang sangat kuat yang melanda seluruh arena pertempuran. Semua orang merasakan rambutnya tertiup angin. Jejak kemarahan melintas di mata pangeran Wu. Dia melemparkan Wu Ling Feng ke arah yang lebih tua. Setelah itu, dia meraung keras, melompat, dan dengan keras menghancurkan kaki boneka perunggu itu. Bang! Daging bertabrakan dengan logam, mengeluarkan suara mendengung yang teredam. Setelah itu, boneka perunggu itu tanpa sadar mundur 2 hingga 3 langkah. Pangeran Wu juga terlempar ke tanah karena kekuatan pantulan yang sangat besar. Dia baru berhenti setelah mundur 7 hingga 8 langkah. Betisnya menggali jauh ke dalam tanah dengan setiap langkahnya. Betapa kuatnya, pangeran Wu adalah Dozun bintang 4, tapi dia mampu melawan raksasa ini hingga seri. Saya mendengar bahwa pangeran Wu berada di peringkat 500 teratas dari ground ranking sebelumnya. Tidak termasuk sembilan klan besar dan tiga suku naga besar, ada kurang dari 20 hingga 30 orang yang lebih kuat darinya di ibu kota. Puncak biasa Dozun mungkin tidak bisa dengan mudah mengalahkan pangeran Wu. Dengan kata lain, raksasa ini sebenarnya memiliki kekuatan puncak Dozun. Aku khawatir begitu. Apa latar belakang bocah itu? Dia hanyalah Dohuang bintang 6, namun dia sebenarnya memiliki sekutu yang begitu kuat. Tampaknya sekutu itu bahkan mendengarkannya. Dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah murid luar dari sekte Cloud Rising. Bagaimana ini mungkin? Jika hanya murid luar dari sekte Cloud Rising yang memiliki kekuatan seperti itu, kemungkinan besar sekte Cloud Rising tidak lagi menjadi salah satu dari 36 sekte teratas. Sebaliknya, sekte tersebut akan berada pada level yang sama. Sebagai sembilan klan teratas. Penonton di galeri tontonan saling berbisik saat mereka berdiskusi dengan lembut. Ada yang kaget, ada yang cemberut, dan ada yang sombong. Raksasa ini sebenarnya memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar. Bisakah dia melawan ayahnya hingga seri? Wanita berusia 14 hingga 15 tahun dari Wu Imperial Mansion berbicara dengan sedikit terkejut. Pada saat ini, kerumunan lainnya secara halus melirik ke arah Wu Ling Feng. Pemuda yang sebelumnya sangat patuh di depan Wu Ling Feng, saudara laki-laki kedua Wu Ling Feng, kini memiliki kilatan kegembiraan di matanya. Dia tidak peduli dengan pertempuran di depannya. Dia hanya tahu bahwa kakak laki-lakinya sekarang cacat, jadi Marsial Imperial Manor akan lebih menekankan pada pelatihannya. Di masa depan, bukan mustahil baginya untuk mewarisi posisi Raja Beladiri. Wu Ling Feng dengan paksa menahan luka-lukanya. Saat dia melihat pemandangan ini, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia memuntahkan setegup darah dan pingsan. Dia tidak melihat berbagai ekspresi adik laki-laki dan perempuannya. Para tetua buru-buru mendukungnya dan menyalurkan betelki ke tubuh Wu Ling Feng untuk menstabilkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, mereka dengan cemas memandang Raja Wu. Tuan, kamu harus menang. Saat ini, Wu Ling Feng lumpuh, yang berdampak besar pada reputasi Marsial Imperial Manor. Jika yang mulia tidak mencapai hasil yang baik. Setelah hari ini, Marsial Imperial Manor akan menjadi karakter utama ibu kota. Lord Wu memandangi boneka perunggu itu dengan gelisah. Tangannya, yang bertumpu pada punggungnya, sedikit gemetar. Kekuatan yang menakutkan. Dia tahu bahwa tubuh lawannya sangat besar, jadi kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Hanya poin ini saja yang memberi keuntungan pada lawan. Saat ini, aliran cahaya muncul di langit satu demi satu. Akhirnya aliran cahaya tersebut berubah menjadi sosok yang berdiri di atas arena. Markis Nagasuci, Markis Pedang Surga, mereka juga datang. Yu Rujin menyipitkan matanya saat dia melihat sekelompok orang. Ada tujuh atau delapan orang yang datang, dan mereka semua adalah Markis dari berbagai kediaman Markis di ibu kota. Budidaya mereka semuanya berada di atas level Douzong, mulai dari Douzun bintang satu hingga bintang tiga. Jelas sekali, mereka telah menerima pesan dari junior keluarga mereka, itulah sebabnya mereka bergegas datang. Di antara mereka, Heavensward Markis bertanggung jawab atas salah satu dari empat gerbang besar ibu kota, gerbang utara. Saat dia melihat raksasa ini, ekspresinya menjadi agak jelek. Orang seperti itu muncul di ibu kota tanpa suara, dan dia, Heavensward Markis, tidak merasakannya. Jika Kaisar menyalahkannya, dia harus memikul setidaknya seperempat tanggung jawab. Bahkan seperempat dari tanggung jawabnya bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Banyak sekali Markis. Haha, tiketnya kali ini sepadan. Orang-orang yang tidak datang pasti akan menyesalinya besok. Penonton di tribun berangsur-angsur menjadi heboh. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi terhadap perubahan situasi selanjutnya. Sang Patriark juga telah datang. Duan Minglong dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi gembira. Siapa kamu? Sosok Heavensward Markis bersinar dan dia terbang di depan boneka perunggu itu. Dia dengan dingin bertanya. Jejak ketakutan melintas di matanya. Meskipun dia baru saja tiba, dia sedikit banyak telah menentukan kekuatan boneka perunggu itu berdasarkan jejak Sang Markis dan pesan dari para juniornya. Kamu datang pada waktu yang tepat. Tangkap iblis ini dan bocah nakal itu di bahunya. Raja Wu meraung. Ekspresi Markis Naga Suci dan yang lainnya sedikit berubah. Status dan budidaya mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Wu Wang Ye. Namun, mereka tidak berada di bawah yurisdiksi Wu Wang Ye. Pada saat ini, Wu Wang Ye menggunakan nada superior untuk memerintahkan mereka, yang juga merupakan Do Sun. Hal ini menyebabkan mereka merasa tidak senang. Hanya Heavensward Markis yang memiliki pendapat berbeda. Heavensward Markis Mansion adalah anak perusahaan dari Martial King Mansion, dan Heavensward Markis selalu menjadi salah satu anak buah Raja Wu. Setelah mendengar perintahnya, dia langsung berteriak kepada orang banyak, apakah kalian semua mendengar itu? Setan ini telah memasuki ibu kota tanpa izin. Menurut hukum, dia harus dieksekusi. Apakah kalian semua tidak takut dengan hukuman Kaisar? Ketika Markis Naga Suci dan yang lainnya mendengar kata, Kaisar, mereka sedikit terkejut. Mereka dengan enggan terbang ke sisi Heavensward Markis dan berdiri di sampingnya. Kemudian, mereka melihat ke arah boneka perunggu itu dan dengan dingin berkata, Tuhan, menyerah saja. Jika ada kesalahpahaman, cukup diselesaikan. Jika tidak, nyawa Anda akan dalam bahaya. Termasuk Raja Wu, Ningki dan boneka perunggu kini harus menghadapi delapan dosun. Suasana seakan membeku. Kasim kamu, apakah kami tidak akan ikut campur dalam masalah ini? Pangeran ke-18 mengerutkan kening. Yurujin dengan samar berkata, bocah ini baru saja berbicara dengan arogan. Meskipun pelayan tua ini ingin campur tangan, aku khawatir Kaisar akan menyalahkan kita. Mari kita tunggu dan lihat. Di mata pangeran ke-18, meskipun dia meremehkan kultifasi Ningki, dia selalu percaya bahwa hidup dan mati sudah ditakdirkan di arena pertarungan. Tidak masuk akal bagi Raja Wu untuk menyelamatkan putranya, Wu Lingfeng, ketika dia terluka. Setelah itu, dia tiba-tiba menyerang teman Dongfang Haoji. Ini jelas merupakan balas dendam. Dia pasti sudah mati. Hehehe, tidak peduli seberapa kuat raksasa ini, hanya akan ada lebih banyak ahli yang datang. Dia pasti akan mati di bawah serangan begitu banyak dosun. Duan Junjin tertawa dingin. Duan Juntian dan Duan Junhong pun mengungkapkan senyuman bahagia saat mendengar hal tersebut. Duan Minglong, yang duduk di depan, sedikit menggerakkan telinganya. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dia berkata sambil tersenyum tipis, aku khawatir dia akan dihukum sebagai mata-mata. Semua orang sedikit terkejut saat mendengar ini. Setelah itu, mereka tiba-tiba memahami dan menganggukkan kepala. Itu benar. Raksasa ini jelas tidak memasuki ibu kota melalui empat gerbang utama kota. Lalu bagaimana dia bisa datang ke sini? Tentu saja, mereka membutuhkan polisi dari Sekte Penjara Hitam ke Kaisaran 9 Provinsi untuk menginterogasinya. Ada sajak anak-anak di ibu kota, lebih baik menerobos ke ruang tahta daripada memasuki Sekte Penjara Hitam. Ruang tahta adalah tempat kaisar menangani urusannya. Ada pun Sekte Penjara Hitam, bertanggung jawab atas hukuman di 9 Provinsi. Kadang-kadang, bahkan kaisar tidak dapat mengganggu prosedur tertentu. Boneka perunggu itu secara alami tidak bisa menjawab pertanyaan Heaven Sword Markis. 487. Ningki hanya ingin mengatakan tiga kata kepada Sky Sword Markis, dan itu adalah F. Asterisk Cek Yu. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menuduh dirinya membunuh Raja Kekaisaran 9 Provinsi. Ningki tahu bahwa dia tidak dapat menanggung tuduhan ini untuk saat ini. Jangan berpikir kamu akan baik-baik saja jika tidak mengatakan apa-apa. Semuanya, ayo kalahkan monster ini dulu. Markis pedang langit melihat Ningki tidak berkata apa-apa dan wajahnya langsung berubah dingin. Pada saat ini, Marsial Markis sudah terbang di depan mereka dan menjadi orang pertama yang menyerang boneka perunggu itu. Markis naga suci dan yang lainnya melihat ini dan hanya bisa mengikuti. Reaksi Ningki sangat cepat. Ketika Marsial Markis terbang ke arahnya, dia tahu bahwa Marsial Markis ingin membunuhnya terlebih dahulu, jadi sosok Ningki melintas dan dia bersembunyi di mulut boneka perunggu itu. Berengsek. Melihat ini, Marsial Markis hanya bisa meninju boneka perunggu itu. Tinjunya ditutupi oleh ki pertempuran emas, dan saat dia meninju, kerumunan itu sepertinya mendengar auman naga dan harimau. Teknik Beladiri tingkat rendah di Istana Kekaisaran Beladiri, Tinju Harimau Naga Para penonton di tribun sangat terkejut. Skysword Markis menggunakan teknik pedang. Di tangannya, pedang yang berkedip dengan cahaya biru samar muncul. Itu adalah senjata pertempuran peringkat surga tingkat rendah. Setelah itu, dia menikamkan pedangnya ke boneka perunggu itu. Pedang ini tidak hanya memadatkan 80% doki miliknya, tetapi juga membawa niat pedang yang kuat. Niat pedang ini menyebabkan semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Teknik Pedang Langit Penonton kembali heboh ke girangan. Kemudian, Markis Naga Suci dan Markis lainnya semuanya menunjukkan kahlian mereka yang terkenal, memukau penonton dan membuat mereka berteriak puas. Serangan-serangan ini mendarat pada boneka perunggu hampir pada waktu yang bersamaan. Ledakan, ledakan. Boneka perunggu terpaksa mundur selangkah demi selangkah hingga berada di dekat tribun penonton. Baru kemudian ia dihentikan oleh pembatasan misterius di arena, dan ia tidak dapat mundur satu langkah pun. Beberapa retakan sudah muncul di tubuhnya. Serangan balik. Ningki meraung keras. Boneka perunggu meraung ke arah langit, membuat Marsial Monarch terbang dengan satu pukulan. Kemudian, ia menyerang Heaven Sword Markis. Meski tubuhnya besar, kecepatannya tidak lambat. Gaya bertarung boneka perunggu itu mirip dengan Ningki. Ia tidak peduli dengan serangan yang mendarat di tubuhnya. Ia tidak memiliki niat untuk menghindar atau bertahan. Sebaliknya, ia menyerang dengan panik ke arah Marsial Lord dan yang lainnya. Dalam kurun waktu tiga tarikan nafas, kedua belah pihak telah saling bertukar lebih dari seratus pukulan. Para penonton di tribun merasakan darah mereka mendidih saat menonton. Mereka kini memiliki pandangan baru tentang kekuatan boneka perunggu itu. Orang ini sepertinya bukan makhluk hidup. Akhirnya, semua orang melihat beberapa petunjuk, tetapi mereka masih ragu. Dongfang Hauji memandang raksasa perunggu itu dengan sedikit keraguan dan rasa ingin tahu di matanya. Dia juga ingin tahu benda apa ini. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di benak Dongfang Hauji. Mungkinkah itu teknik boneka? Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Teknik boneka kadang-kadang muncul di Dongsuan, tetapi semuanya adalah setengah boneka biasa yang dikombinasikan dengan teknik pemurnian modern. Tidak mungkin membuat boneka asli yang sangat mirip dengan orang sungguhan. Raksasa di depannya, selain kulitnya yang agak perunggu, tampak seperti manusia sungguhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iblis mana yang berani bertindak begitu lancang di ibu kota? Raungan marah terdengar dari langit jauh. Raungan marah ini langsung menghamburkan awan di langit. Semua orang di ibu kota mengangkat kepala satu demi satu, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Yusijin tiba-tiba berdiri, wajahnya muram saat dia melihat sosok yang muncul di langit di atas arena. Di sini lagi, di sini lagi. Para penonton di tribun mengangkat kepala dan memandang ke arah pendatang baru. Di saat yang sama, mereka berseru dalam hati. Pada saat yang sama, di sudut, seorang wanita dengan ekspresi acuh-ta'acuh muncul di matanya ketika dia melihat siapa pendatang baru itu. Wanita ini tidak lain adalah murid keluarga Ding, Ding Ling, yang menjaga menara berkabut. Pendatang baru itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Ekspresinya dingin, dan matanya menyapu kerumunan seperti pisau tajam. Akhirnya, pandangannya berhenti pada boneka perunggu itu. Itu adalah polisi dari sekte penjara hitam. Wajah semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka yang berdiskusi dengan suara pelan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut. Untuk sesaat, arena menjadi sangat sunyi. Polisi kamu. Yu Xi Jin terbang ke udara dan tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah pihak lain. Ye Mingyu menatap Yu Xi Jin dengan acuh-ta'acuh. Jejak rasa jijik muncul di matanya, tapi dia tidak membalas sapaannya. Sebaliknya, dia bertanya pada Lord Wu dan yang lainnya, apa yang terjadi. Heavensward Markis dan yang lainnya saling memandang, lalu ke Lord Wu. Lord Wu memandang Ye Mingyu, jejak ketakutan yang mendalam muncul di hatinya. Ia kemudian menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Tentu saja, di mata Ningqi, dia benar-benar memutar balikkan kebenaran. Tuan Wu, perkataanmu terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa dengan sengaja datang untuk membunuhmu? Dongfang Hau Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ye Mingyu menatap tajam ke arah Dongfang Hau Ji. Aku bertanya tentang Tuan Wu. Itu tidak ada hubungannya dengan Kasim tingkat tiga sepertimu. Jika kamu menyela lagi, jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajahmu Xi Jin. Wajah Dongfang Hau Ji langsung menjadi gelap. Dia sangat marah. Namun, di mata orang banyak, hal itu wajar saja. Semua orang tahu bahwa sekte penjara hitam dan para Kasim di istana tidak akur, dan mereka memandang satu sama lain sebagai musuh. Seperti yang diduga, aku khawatir dia akan ditangkap dan dikirim ke sekte penjara hitam. Sudut mulut Duan Minglong sedikit melengkung. Duan Juntian dan saudara-saudaranya juga sangat senang. Hanya mata Duan Lengmei yang menunjukkan sedikit kekhawatiran. Duan Juntian kebetulan melihat pemandangan ini dan mau tidak mau mengepalkan tangannya dengan erat. Pada saat ini, Wu Lingfang juga terbangun dengan bantuan para tetua. Seorang tetua dengan suara rendah menceritakan kepadanya apa yang terjadi ketika dia pingsan. Mulut Wu Lingfang membentuk senyuman sinis. Baiklah, begitu kamu memasuki sekte penjara hitam, cepat atau lambat, kamu akan jatuh ke tanganku. Ye Mingyu melihat boneka perunggu itu dan berkata dengan acuh tak acuh, keluar, jangan paksa aku menyerang. Ningki tahu bahwa dia sedang berbicara dengannya. Setelah memikirkannya, dia memperkirakan bahwa budidaya lawannya harus berada pada level doseng, dan boneka perunggu itu bukan tandingannya. Ningki terbang keluar dari mulutnya. Polisi Ye, cepat bunuh dia. Tuan Wu berkata dengan suara rendah. Ye Mingyu melirik Lord Wu dan berkata dengan acuh tak acuh, Lord Wu, tolong jangan ikut campur dalam urusan sekte penjara hitam. Wajah Tuan Wu menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Ye Mingyu memandang Ningki dan berkata, ikuti saya kembali ke sekte penjara hitam. Sekte penjara hitam, apa-apaan? Ningki sepertinya belum pernah mendengar tentang tempat ini, tetapi dari sikap Yu Xi Jin dan Tuan Wu, jelas bahwa sekte penjara hitam di belakang orang ini bukanlah tempat yang sederhana. Bocah dan raksasa ini tidak akan bisa keluar setelah ditangkap dan dikirim ke sekte penjara hitam. Siapa yang meminta murid luar dari sekte Cloud Rising untuk menjadi musuh Tuan Wu dan ikut campur dalam masalah antara Dongfang Hao Ji dan Wu Lingfeng? Tidak ada yang bisa dilihat. Kamu masih belum pergi. Ye Mingyu menatap Ningki dengan dingin, dan aura menakutkan keluar dari matanya dan membombardir dada Ningki. Ningki memuntahkan setegup darah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di atas kepala semua orang. 488. Penatua Jin Dongfang Hao Ji mengangkat kepalanya untuk melihat pendatang baru itu. Benar sekali, Ningki sepertinya mengenal Penatua Jin dari Lembaga Misteri Surgawi. Dengan adanya dia, Ningki tidak akan ditangkap oleh sekte penjara hitam dan Tuan Wu tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Ningki. Banyak orang tidak mengenali Penatua Jin, jadi mereka tidak tahu siapa pendatang baru itu. Tapi Yuxi Jin, Ye Mingyu, Lord Wu, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Sein Jin, salah satu dari tiga pemimpin Lembaga Misteri Surgawi, mengenal anak ini. Penatua Jin Yuxi Jin dan Ye Mingyu menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Raja Beladiri, Markis Pedang Langit, dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan untuk memberi salam. Douzong pilihan surga yang tersisa juga melakukan hal yang sama. Melihat begitu banyak orang yang menyapa pendatang baru tersebut, penonton langsung merasa tercekik. Siapa orang ini? Bahkan kepala polisi dari sekte penjara hitam pun begitu hormat. Penatua Jin mengabaikan mereka dan terbang ke depan Ningki dengan wajah penuh kegembiraan. Dia mengukur boneka perunggu itu dan menjabat lengan Ningki, Apakah ini boneka? Apakah itu boneka? Apakah itu elder Jin? Ini memang boneka. Ningki pusing karena gemetar dan dengan cepat menganggup mengakui. Ini adalah boneka kuno. Itu telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak menyangka akan melihatnya di tanganmu. Aku tidak menyangka. Penatua Jin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya setelah menerima konfirmasi Ningki. Pada saat yang sama, dia dengan rakus mengukur boneka perunggu itu. Ningki segera merasakan bahaya. Apa yang orang tua ini coba lakukan? Dengan pemikiran ini, Ningki menyimpan boneka perunggu di ruang boneka tanpa ragu-ragu. Ketika Pak Tua Jin melihat ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia agak kecewa. Itu menghilang. Apa yang baru saja aku dengar? Sebuah boneka. Apakah ada boneka yang menakutkan di Dongsuan? Bahkan Tuan Wudan yang lainnya tidak dapat menjatuhkannya dalam waktu singkat. Ye Mingyu sudah mengetahui asal-usul raksasa itu. Dari sini, nampaknya kejahatan raksasa yang menyelinap ke ibu kota sudah tidak berlaku lagi. Namun, dia ingat kata kunci dalam kata-kata Penatua Jin. Seni boneka. Jika Sekte Penjara Hitam dapat memperoleh seni ilahi ini, itu akan meningkatkan kekuatan Sekte Penjara Hitam secara signifikan. Memikirkan hal ini, Ye Mingyu berbicara, Senior Jin, saya curiga orang ini ada di sini untuk membunuh Raja Wu, jadi tolong serahkan dia kepada saya untuk dibawa kembali ke Sekte Penjara Hitam untuk diinterogasi. Jika dia tidak bersalah, Penjara Hitam Sekte akan segera membebaskannya. Pak Tua Jin membeku sejenak, lalu menatap Ye Mingyu. Apakah kamu bodoh? Ye Mingyu tidak menyangka Pak Tua Jin akan menjawabnya seperti ini, dan wajahnya menjadi pucat. Banyak dari mereka memiliki ekspresi wajah yang sombong. Bagaimanapun, reputasi Sekte Penjara Hitam cukup buruk di kalangan orang banyak. Senior Jin, meskipun kamu adalah salah satu ketua Ola Institut Misteri Surgawi, kamu tidak punya hak untuk mengganggu pekerjaan Sekte Penjara Hitam. Kata Ye Mingyu. Kamu bilang dia ingin membunuh anak ini. Pak Tua Jin tersenyum dan menunjuk ke arah Raja Wu. Ekspresi Raja Wu sedikit berubah. Meskipun dia dipanggil anak-anak oleh Pak Tua Jin, dia tidak marah. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak berani. Lagi pula, pengalaman Pak Tua Jin di ibu kota sudah sangat tua. Budidayanya juga tidak terungkap. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu tingkat budidaya Pak Tua Jin telah mencapai tingkat apa. Itu hanya kecurigaan, tapi di ibu kota, selama itu masih kecurigaan, Sekte Penjara Hitam berhak menahannya. Ye Mingyu berkata dengan ringan, tidak memberi kesempatan pada Pak Tua Jin untuk menemukan celah apapun. Kata-katanya kedap air. Senior Jin, sebenarnya seperti ini. Dongfang Hauji berbicara lagi. Ye Mingyu menatap tajam ke arah Dongfang Hauji. Saat dia hendak memarahinya, dia melihat lelaki Tua Jin itu mendengarkan dengan penuh minat. Memikirkannya, Ye Mingyu menelan kembali kata-katanya ke dalam perutnya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah di depan banyak orang. Setelah mendengarkan Dongfang Hauji, Pak Tua Jin memandang Raja Wu sambil tersenyum. Apakah seperti yang dikatakan Little Oriental? Tuan Wu sedikit terkejut saat melihat Ye Mingyu menatapnya dengan dingin. Mata Ye Mingyu tenang, tapi sepertinya ada sedikit paksaan di dalamnya. Pada akhirnya, Tuan Wu membuat keputusan. Memang benar begitu, tapi bocah ini tiba-tiba melepaskan bonekanya. Mau tak mau aku curiga dia ada di sini untuk membunuhku. Tapi karena dia kenal Senior Jin, ini pasti salah paham. Terluka, jadi saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan kembali ke sisi Wu Lingfeng. Membawa Wu Lingfeng, orang-orang dari Imperial Wu Mansion segera mengikutinya. Arester Ye, apakah kamu mendengar itu? Ini hanya kesalahpahaman. Apakah sekte penjara hitam terlalu bebas akhir-akhir ini? Jika Anda punya waktu, mengapa Anda tidak pergi dan mencari tahu apa yang terjadi di sebelah? Pak Tua Jin tersenyum. Ekspresi Ye Mingyu agak jelek. Dia dengan dingin menatap Ningqi, lalu mendengus dan berbalik untuk pergi. Nak, masalahnya sudah selesai. Kembalilah ke Institut Misteri Surgawi bersamaku. Aku ingin mempelajari bonekamu. Pak Tua Jin menyeret Ningqi keluar arena tanpa berkata apa-apa. Orang-orang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka situasi akan berubah seperti itu hanya dalam waktu beberapa puluh tarikan nafas. Orang yang mereka pikir pasti akan ditangkap dan dikirim ke sekte penjara hitam sebenarnya mengenal salah satu master akademi dari Institut Misteri Surgawi. Istana Kekaisaran Wu tidak hanya pergi dengan ketakutan, tetapi Ye Mingyu juga pergi setelah ditegur oleh Pak Tua Jin. Berengsek, mengapa dia mampu membalikkan keadaan setiap saat? Duan Jun Tian mengepalkan tangannya erat-erat sambil mengeluarkan raungan marah di dalam hatinya. Ekspresi Duan Jun Di dan Duan Jun Hong juga jelek. Ketika mereka melihat wajah pucat Duan Minglong menunjukkan sedikit kemarahan, mereka merasa sedikit lebih baik. Fei Yuan, semoga sukses di masa depan. Para bangsawan dari ibu kota yang datang bersama Fei Yuan meninggalkan kalimat ini dan segera meninggalkan arena. Fei Yuan tidak hanya kehilangan pendukungnya, tetapi dia juga telah menyinggung Dong Fang Hao Ji dan pria misterius itu. Jika dia terus bergaul dengannya, dia pasti akan mendapat masalah. Fei Yuan merosot di kursinya dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Dong Fang kecil, dari mana orang itu berasal? Bagaimana dia bisa mengenal senior Jin? Apalagi hubungan mereka sepertinya cukup dalam. Yu Ru Jin memandang Dong Fang Hao Ji dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dong Fang Hao Ji melangkah maju dan berbisik, Kasim Anda, saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, saya memiliki hubungan khusus dengannya. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, saya dapat membawanya menemui Anda. Itu hebat. Yu Ru Jin menganggup puas dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu benar-benar akan mengundurkan diri dari jabatanmu sebagai Kasim kelas 3? Ya. Dong Fang Hao Ji menganggup dengan tegas. Jika dia tidak takut membawa masalah yang tidak perlu pada Ningqi, dia akan memberitahu semua orang bahwa dia bukan lagi seorang Kasim. Terserah kamu. Yu Ru Jin tersenyum tipis dan kemudian meninggalkan arena bersama pangeran ke-18, putri ke-19, dan kelompok penjaga. Penonton di tribun penonton pun meninggalkan arena. Mereka saling berbisik dengan penuh semangat dan mengungkapkan pikiran mereka. 489. Institusi Rahasia Surgawi Orang tua Jin menarik Ningqi ke tempat peluru pembunuh naga pertama kali di uji dan berkata dengan tidak sabar, cepat, keluarkan boneka itu dan biarkan aku melihatnya. Ningqi menganggup tak berdaya dan melepaskan boneka perunggu itu. Begitu boneka perunggu itu muncul, tubuhnya yang besar langsung menarik perhatian banyak orang. Mereka semua terbang ke tempatnya. Melihat pak tua Jin juga ada di sini, orang-orang ini, baik tua maupun muda, semua membungkuk kepada pak tua Jin. Tuan Istana Jin, ras apa orang ini? Besar sekali? Mungkinkah itu keturunan Titan? Hmm, tidak, tidak, menurutku itu bukan keturunan Titan, tapi... Boneka? Apa? Wayang? Bagaimana mungkin? Ningqi menyaksikan sekelompok orang ini terbang mengelilingi boneka perunggu itu seperti lalat. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengulurkan tangan dan menyentuhnya, lalu mereka akan saling berbisik karena terkejut. Tiba-tiba, Ningqi merasakan aura ilmiah yang kuat. Jika mereka memakai jas putih, mereka akan terlihat lebih seperti ilmuwan gila. Kalian semua, berhenti. Orang tua Jin berteriak. Kelompok pemurni dari lembaga rahasia surgawi terkejut dan dengan cepat terbang ke depan pak tua Jin, menundukkan kepala dan berdiri dengan patuh. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua yang tampak dua kali lebih tua dari pak tua Jin, tetapi Ningqi menduga bahwa dia pasti lebih muda dari pak tua Jin. Orang tua Jin mungkin terlihat seperti berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan, tetapi usia sebenarnya sudah sangat tua sehingga bahkan Ning tua harus memanggilnya sebagai leluhur tua. Biar ku beritahu, ini boneka. Kata pak tua Jin dengan tenang. Lihat? Aku benar, itu boneka. Bagaimana bisa ada boneka yang begitu realistis? Mungkinkah itu boneka kuno? Saya kira begitu, ketua pengadilan Jin pasti menemukannya di reruntuhan kuno. Kelompok penyuling mulai saling berbisik lagi. Diam. Orang tua Jin memutar matanya. Apakah kalian semua sangat bebas? Pak tua Jin bertanya dengan tenang. Eh. Jika kamu tidak punya waktu luang, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Pak tua Jin mengangkat alisnya. Sekelompok penyuling dengan cepat berbalik dan pergi, beberapa dari mereka bahkan melihat ke belakang dengan enggan. Setelah mereka pergi, pak tua Jin tersenyum dan mulai mempelajari boneka perunggu itu. Cek-cek, kulit ini. Cek-cek, kerangka ini. Cek-cek, fitur wajah ini. Hebat. Ini sangat nyata. Bagaimana para dalang kuno ini menyempurnakan boneka yang begitu realistis. Saya belum pernah melihat atau mendengar materi ini sebelumnya. Pak tua Jin berseru kagum saat dia mempelajarinya. Dia melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada akhirnya, dia tetap ingin masuk ke dalam wayang perunggu. Namun mulut boneka perunggu itu tertutup. Tanpa perintah Ningki, itu tidak akan terbuka. Nak, buka mulutnya. Aku ingin melihat bagaimana boneka ini dibuat. Kata orang tua Jin. Jika lelaki tua ini mengetahui bahwa ia menggunakan batu dewaroh tingkat rendah sebagai sumber tenaganya, dia mungkin akan mencuri salah satunya. Tapi, Ningki melihat lengan dan kakinya yang kecil. Jelas sekali bahwa dia bukan tandingannya. Dia hanya bisa terbang ke sisi pak tua Jin. Dia membuka mulut boneka perunggu itu dan terbang bersamanya. Saat pak tua Jin mempelajari bagian dalam boneka perunggu itu, dari tenggorokan hingga perutnya, dia melontarkan serangkaian pujian. Akhirnya, dia melihat Master Recognition Stoney. Jadi boneka-boneka kuno menggunakan batu pengenalan utama ini. Pantas saja mereka bisa dikendalikan sesuka hati. Mata pak tua Jin dipenuhi dengan kegembiraan. Senior Jin, kamu mengenalinya. Ningki mengetahui nama dan metode pemurnian batu pengenalan utama setelah mempelajari keterampilan boneka tertinggi. Dia tidak menyangka pak tua Jin mengetahuinya juga. Tentu saja, batu ini disebut batu jiwa. Sangat langka, tidak banyak yang bisa ditemukan di Dongsuan. Bahkan jika batu jiwa muncul, batu itu akan diambil oleh sembilan klan besar. Mereka yang tidak bisa menghancurkannya sampai ke Doseng dan akan mati karena usia tua akan menempatkan jiwa mereka di batu jiwa dan menunggu hari kelahiran kembali. Pak tua Jin menjelaskan kepada Ningki. Ningki sudah mengetahuinya. Dia mengangguk, berpura-pura mendapat pencerahan. Dia tidak bisa membiarkan orang tua itu tahu bahwa dia belajar wayang. Kalau tidak, mengingat karakter pak tua Jin, dia mungkin akan memaksanya untuk tinggal di Institut Misteri Ilahi. Selain batu pengenalan utama, ada juga ini. Mata pak tua Jin menyapu dan melihat batu Dewa Roh tingkat rendah. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia menyadari bahwa dia tidak mengenali batu Dewa Roh. Batu apa ini? Pak tua Jin mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Senior Jin, kita sudah melihatnya. Ayo keluar dulu. Ningki tersenyum. Oh. Pak tua Jin menganggup dan mengulurkan tangan untuk mengambil batu Dewa Roh. Senior, mohon ampun. Ningki buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Saya bersedia membiarkan Anda membedah boneka ini setelah Anda mempelajarinya secara menyeluruh. Namun, saya masih membutuhkannya untuk melawan musuh. Jika ada yang tidak beres. Cerewet. Pak tua Jin memutar matanya ke arah Ningki. Dia meniup janggutnya, melambaikan lengan bajunya dan terbang keluar. Benar, aku telah menyempurnakan peluru pembunuh naga tertinggi. Ambillah. Pak tua Jin dengan santai melemparkan peluru pembunuh naga tertinggi berwarna perak ke Ningki. Ningki terkejut. Dia dengan hati-hati menangkapnya dan memasukkannya ke dalam tas luar angkasanya tanpa memeriksanya. Jika orang tua ini meledakannya, aku mungkin akan mati kali ini. Lapisan keringat dingin muncul di dahi Ningki. Saat aku menemukan batu jiwa, ingatlah untuk membawa boneka ini. Kata pak tua Jin. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh Ningki untuk kembali bulan depan untuk mendapatkan peluru pembunuh naga tertinggi yang kedua dan pergi dengan tergesa-gesa. Ningki curiga dia pasti tahu di mana menemukan batu jiwa. Istana Kekaisaran Wu Setelah memeriksa luka-luka Wu Lingfeng, Tuan Wu menghela nafas berat dengan ekspresi yang sangat suram. Adik laki-laki dan perempuan Wu Lingfeng berdiri di dekatnya dan memandang Tuan Wu dan Wu Lingfeng dengan ketakutan. Ayah, apakah dantianku tidak bisa pulih? Wu Lingfeng menyentuh luka di perutnya dan berkata dengan putus asa. Lukanya sebagian besar telah pulih dengan bantuan pil penyembuh. Namun, dantiannya sudah dalam kondisi hancur. Bukan tidak mungkin untuk pulih. Tuan Wu berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, ekspresi adik laki-laki Wu Lingfeng sedikit berubah. Dia takut seseorang akan menyadari ekspresi anehnya dan segera menundukkan kepalanya. Ayah, apakah memang ada jalan? Wajah Wu Lingfeng kembali dipenuhi harapan. Tiga klan naga seharusnya punya cara untuk memulihkan ramuanmu. Tuan Wu berkata dengan suara yang dalam. Tiga klan naga. Mendengar ini, harapan di wajah Wu Lingfeng berangsur-angsur memudar. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk memulihkan dantianmu. Tuan Wu berkata dengan dingin. Saat ini, Lingfeng, seorang wanita bangsawan tiba-tiba menerobos masuk. Setelah melihat penampilan Wu Lingfeng yang menyedihkan, wajah wanita cantik parubaya itu segera berubah menjadi sangat suram. Dia memandang Tuan Wu dan berkata, Tuan, apakah Dongfang Hauji yang melukai Lingfeng seperti ini? Ya. Tuan Wu mengangguk. Ibu. Wu Lingfeng tersenyum pahit dan memandangi kecantikan parubaya itu. 490. Begitu Ningki meninggalkan Institut Tianji, dia ditangkap hidup-hidup oleh Dongfang Hauji, yang telah menunggu di luar. Ikuti aku. Kata Timur Hauji dengan tegas. Pergi kemana? Ningki bertanya dengan ragu. Untuk menemui Kasim kamu. Kata Timur Hauji. Yah, kamu tidak ingin mengirimku ke istana untuk menjadi Kasim, kan? Aku tidak akan pergi. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Ningki memandang Dongfang Hauji dengan curiga dan melambaikan tangannya. Dongfang Hauji memandang Ningki tanpa berkata-kata. Hahaha, aku hanya bercanda. Kakak Dongfang, kamu benar-benar tidak punya selera humor. Ayo pergi. Ningki tertawa dan kemudian terbang menuju istana. Dongfang Hauji melihat punggung Ningki dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Kali ini pertemuan dengan Yuru Jin lebih formal. Setelah bertanya tentang latar belakang Ningki, Yuru Jin hanya bisa menghela nafas. Jarang sekali melihat orang jenius sepertimu, adik. Pantas saja dekan Jin mengenalmu. Jadi ada hubungan antara kamu dan muridnya, Mondulu. Selain itu, kamu juga menemukan boneka kuno di tanah terlarang. Tulang kering. Baik dalam hal bakat atau keberuntungan, itu jauh lebih kuat daripada keajaiban normal. Ngomong-ngomong, Ningki yang berada di peringkat ke-100 di peringkat naga itu adalah kamu, kan? Kau menyanjungku, Kasim kamu. Ningki berkata dengan rendah hati. Dia tidak bermaksud untuk mengatakan lebih banyak. Lagipula, orang yang berdiri di depannya adalah seorang Kasim tua yang telah hidup entah sudah berapa tahun. Keberadaan seperti ini adalah yang paling menakutkan. Mungkin jika dia secara tidak sengaja melewatkan sesuatu, si Kasim akan dapat mengambil petunjuk ini dan menjungkir balikkan Anda. Setelah mengetahui hubungan antara Ningki dan Jin Seng, keraguan terbesar di hati Yu Ru Jin terpecahkan. Dia membiarkan Ningki bermain di rumahnya untuk waktu yang lama, lalu Ningki dan Dongfang Hao Ji pergi bersama. Keesokan harinya, Dongfang Hao Ji memberitahu Ningki sebuah berita. Ibu Wu Ling Feng adalah putri ke-9 dari tetua ke-6 keluarga Fang, salah satu dari sembilan keluarga. Dia sekarang telah mengumumumkan bahwa siapapun yang dapat membunuhmu dan aku akan diberikan senjata tempur panggung surga tingkat rendah. Apa, dia begitu sombong dan berani mempekerjakan orang untuk membunuh orang? Ningki terkejut. Berita ini tentu saja tidak beredar di permukaan, dan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Fang Yun lah yang mengeluarkan hadiah tersebut. Oleh karena itu, diperkirakan para pembunuh besar telah mengincar saya dan Anda. Selama ini, Anda harus jangan turun ke jalan, jangan sampai kamu terbunuh di jalan. Lagi pula, bonekamu tidak selalu bisa melindungimu. Kata Timur Hao Ji ringan. Bisakah saya juga memberikan hadiah untuk membunuh Fang Yun? Bunuh Wu Ling Feng dan Wu Wang Ye juga? Ningki bertanya. Dongfang Hao Ji menatapnya tanpa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Ningki menganggup dan berkata, saya tahu, saya tidak bisa, kan? Ya. Dongfang Hao Ji menganggup, tidak akan ada pembunuh yang akan menuruti perintahmu. Sebaliknya, jika berita itu tersebar, Kaisar mungkin secara pribadi akan memerintahkan orang untuk menangkapmu. Lupakan saja kalau begitu, aku masih harus tinggal satu bulan lagi. Ayo, kita bertarung. Ningki tertawa. Pada hari-hari berikutnya, Ningki terus-menerus dipukuli oleh Dongfang Hao Ji. Tubuh Dewa Perang Tahap Kedua sejatinya telah ditempa selama lebih dari sebulan dan sedikit diperkuat. Namun, Ningki memperkirakan masih membutuhkan waktu sekitar setengah tahun untuk mencapai tahap ketiga. Selain itu, pelatihannya harus berintensitas tinggi seperti sekarang, jika tidak maka akan memakan waktu lebih lama. Ningki memeriksa atributnya sendiri. Pembawa acara, Ningki. Pangkat, Dohuang Bintang 6. Pengalaman, 5.632.460 per 6 juta. Metode budidaya, Senip Rajna Gajah Naga Level 5, 728 per 1 juta teknik Dewa Perang Level 1, 56 per 100. Keterampilan bela diri, naga menundukkan 18 telapak tangan level 6, 1.356 per 10 juta bilah gerbang pemecah 5 harimau kelas atas level 4, 7.700 per 100 ribu pedang bulan cerah tepi langit level 5, 289 per 1 juta tubuh dewa perang level 2, 138 per 1.000. Poin kesehatan, 1.443.450. Alkimia, alkemis tahap keempat, kemahiran, 145.000 per 1 juta. Poin pembunuh naga, 32.500. Ningki sangat puas dengan HP-nya. Tahap pertama dari tubuh dewa perang sejati telah meningkatkan HP-nya sebesar 10.000, sedangkan tahap kedua telah meningkatkan HP-nya sebesar 20.000. Ningki memperkirakan tahap ketiga akan meningkatkan HP-nya sebesar 30.000. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Ningki pergi ke Lembaga Misteri Surgawi untuk mendapatkan peluru pembunuh naga tertinggi kedua dan langsung pergi ke Gerbang Utara, bersiap untuk meninggalkan ibu kota dan kembali ke Sekte Cloud Rising. Skyswot Markis berdiri di dinding Gerbang Utara, dengan dingin menatap Ningki. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Di dekatnya, setidaknya ada 20 pasang mata memandang Ningki dengan niat buruk. Ningki tersenyum sedikit dan berjalan keluar gerbang tanpa ragu-ragu. Dia keluar. Ikuti dia. Selama kita membunuhnya dan Dongfang Hauji, kita bisa mendapatkan senjata pertempuran kelas surga rendah. Pemilik mata serakah yang tak terhitung jumlahnya mengikuti Ningki keluar kota, tetapi pada saat ini, mereka melihat Ningki berbalik dan tersenyum. Sesaat kemudian, dia melepaskan boneka perunggu. Ini. Saat penonton merasakan aura boneka perunggu, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Skyswot Markis menggelengkan kepalanya, berbalik, dan pergi. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melihat kepala Ningki. Ningki menertawakan para pembunuh itu, kamu ingin membunuh seseorang dengan kemampuan melacak seperti itu. Kembalilah dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Hahaha. Setelah mengatakan ini, dia langsung terbang ke bahu boneka perunggu. Kemudian, boneka perunggu berlari ke arah Sekte Cloud Rising. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, tanah akan bergetar hebat, seolah-olah ada gempa bumi. Ningki melakukan ini dengan sengaja untuk menghalangi para pembunuh ini. Setelah meninggalkan ibu kota sekitar seribu mil dan memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, Ningki menyingkirkan boneka perunggu dengan ekspresi sedih. Dia membakar koin pembunuh naga miliknya. Kemudian, Ningki melepaskan Little Purple, duduk di punggungnya, dan melaju ke arah Cloud Rising Sekte. Tidak lama kemudian, sosok berwarna merah menyusul. Melihat punggung Ningki, matanya menunjukkan secercah cahaya, kakek memberitahuku bahwa ketika seorang pembunuh baru saja memulai karirnya, dia harus melakukan sesuatu yang besar dan menyebarkan namanya. Hanya dengan begitu dia dapat menerima lebih banyak pesanan. Jika aku bisa membunuh orang ini dan kemudian dong fang hau jie, aku tidak hanya akan bisa mendapatkan senjata do peringkat surga bawah, aku juga akan bisa membuat dunia pembunuh mengetahui namaku. Memikirkan hal ini, bayangan merah dengan cepat mengejar ke arah menghilangnya Ningki. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Little Purple, dan dia segera menyusul Ningki. Dengan menggunakan semacam keterampilan bela diri, dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sehingga Ningki tidak dapat melihat bayangan merah bahkan jika dia melihat ke atas. Jika aku menebasnya dengan pedangku, dia pasti akan mati. Tapi jika dia melepaskan boneka itu, aku mungkin tidak akan bisa menandinginya. Bayangan merah memandang Ningki dengan ragu-ragu. Pada saat ini, Ningki kebetulan melakukan peregangan. Melihat ini, bayangan merah langsung muncul dan menusuk Ningki dengan pedangnya. Pedang itu menusuk tepat ke dada Ningki. Mencapai sasaran dengan satu serangan, dia melarikan diri ribuan mil jauhnya. Terima kasih telah menonton!